Halo teman-teman semua, saya Nicholas Kurniawan dari Venus Aquatics Hari ini kita ada di Venus Farm BSD Ada apa aja sih di Venus Farm BSD? Kita lihat-lihat sebentar yuk Ini gedung pertama dari Venus Farm Yang ada di BSD Nah, ini sedikit aja kita kasih lihat Ini ada Miracle Platinum Arowana kita Kita punya Alpino Silver Kita ada Tiger 3 Bar Ini yang udah cukup besar Ada Super Red Arowana juga di sana buat temennya Nah, itu lihat ke bawah boleh Di bawah kita ada set pari Yang kurang jelas ya Tapi ya ada banyak lah Ada banyak jenis hutan Tapi gak semua ikan kita tampung di sini Ada ikan juga yang kita taruh di pub lain Tidak belum tiga juga Tidak belum tiga juga Tidak sudah ke bawah ya Tidak sudah ke bawah ya Banyakっぺ... Kita ada.. Arowana juga Penyakiannya shot body Biasanya 소리 Ini liat roh satu Papua di Bu tard yuk Oke, tadi kita habis liatkan gedung satu, Pampenus Aquatic BSD Sekarang kita mau lihat gedung duanya, Pampenus Aquatic BSD Nah disini kita ada satu palut yang cukup besar, Ini buat nanti pembesaran ikan Kemudian ada palut ini, Kita juga ini baru kedatangan 60 piece Aquarium Jadi kita susun jadi 12 rak, satu raknya ada 5 Aquarium Kita buat tinggi, kenapa? Karena pertimbangan ekonomi kita tanahnya tidak terlalu besar Gimana kita maksimalkan tanah yang ada, Supaya bisa punya Aquarium sebanyak-banyaknya Dan riset kita juga dari pengalaman kita yang dicari ya, Kita banyak ikan yang tidak perlu air terlalu tinggi Malah kalau airnya terlalu tinggi, Bukan yang sehat ikannya mati Supaya kita buat agak pendek, Dan biar bisa lebih tinggi lagi kita buat ya Oke, Sekarang jalan sedikit, Kita juga bangun palut yang cukup tinggi seperti ini Nah palutnya cukup tinggi, Kenapa? Karena ada beberapa jenis ikan yang Tadi kan kita udah denger, Kalau airnya pendek malah kurang bagus, Tapi ada beberapa jenis ikan Yang semakin besar dan semakin tinggi tempatnya, Itu nanti pertumbuhannya semakin bagus Contohnya, Arowana Supret Arowana Supret nanti kita beli, Ya remaja-remaja 15-20 cm Kita taruh di palut, Nah nanti kalian lihat hasilnya Nanti badannya bakal melebar, Bakal sumbo-sumbo, Bakal besar-besar Mereka bakal makan lebih lahat dan tentunya lebih cepat besar Misalnya yang lebih cepat besar, Kalau tempatnya besar, Anatominya juga lebih bagus Banyak orang yang bilang ikan itu tidak bisa tumbuh lebih besar daripada akwariumnya Dan itu betul, Kalau akwariumnya sempit, Arowana juga tumbuhnya terbatas Dan tekornya, anatomi tubuhnya gak mungkin terlalu bagus gitu Jadi namanya seperti orang yang, Biasa berenang, Biasa berolahraga bisa lari kesana kemari Pastinya tubuhnya lebih asetnya, Demikian juga Arowana Nah nanti kalian lihat, Ini buat palut kayak gini, Ngomong-ngomong itu perjuangan besar juga Selain biayanya mahal, Ternyata sulit sekali gitu ya Ini sulit sekalinya dimana, Bikin airnya ini jangan sampai bocor Karena kalau bocor sedikit aja itu jangan salah besar Nah ini kita udah texting berkali-kali, Tapi akhirnya palutnya gak bocor Ini perjuangan banget lah, Dan buat info aja masang kacanya ini, Itu mahal gitu Itu juga perjuangan besar banget ya Nah ini, Ya bersyukur ini udah agak bocor lagi Yang ini, Lalu kita juga udah gak bocor, Kita lagi dalam proses rindang Yang ini juga sebentar lagi selesai, Nanti kita bisa masukin banyak ikan Dan kita rencana mau impor ikan-ikan dari Amazon, Nanti kita taruh disini Bagian kita buat taruh indukan, Dan macem-macem lah kalau selesai Nah ini, Nah disini, Nah disini masih ada ruang sedikit temen-temen Nanti kalau aquarius yang semua sudah terinstall, Mereka paksa, Udah rapi, Ada space disini Dan bakal jadi apa sih? Ini bakal kita buat palut lagi, Palut lagi yang tidak terlalu tinggi Kita butuh banyak palut, Karena menu aquatic itu spesialisasinya di monster space Ikan-ikan predator yang besar-besar Dan dengan kita punya banyak palut, Kita bisa nampung Bahkan kalau dengan kita punya kawan-kawan besar, Nanti kita bisa nampung ikan-ikan yang besar Kita bisa anakan, Kita bisa suntik, Kita bisa buat ternak, Dan kita bisa jual dengan harga yang Oke banget buat temen-temen semua di Indonesia ini Oke, jadi sekian vlog hari ini Kita pasti belajar, ini vlog pertama Semoga kedepannya kita bisa buat vlog yang lebih keren lagi dan lebih informatif lagi Oke, terima kasih, dadah Terima kasih